Intro Setelah sekian lama berkutat di level 4 status PPKM kota Banjarmasin, akhirnya turun ke level 2. Hal itu ditetapkan pemerintah pusat melalui Inmen Dagri nomor 54 tahun 2021. Penurunan level tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk disiplin dengan protokol kesehatan. Berdasarkan Inmen Dagri yang baru nomor 54, kita Banjarmasin sudah level 2 dan tentu ini sudah sesuai dengan perhitungan kita dan kita bersyukur kepada Allah capaian ini tentu atas kerjasama semua pihak TNI, Polri, Satpol PP dan juga kedisiplinan masyarakat sebagai kuncinya terhadap ketahatan dengan protokol kesehatan. Saat ini ayo kita meningkatkan imunitas dengan bervaksin dan berolahraga secara teratur dan tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Turunnya status level PPKM kota Banjarmasin praktis mempengaruhi sektor ekonomi. Sektor ini akan dibuka dengan kapasitas 50% yakni pada restoran maupun rumah makan. Sedangkan untuk tempat hiburan malam THM masih belum bisa dibuka. Kita bersyukur PKM level 2 untuk Banjarmasin sudah diumumkan oleh pahamai kota di Malang dan itu adalah usaha kita bersama-sama tapi tetap yang protokol kesehatan. Perbedaannya adalah mungkin di sektor esensial bisa 100% kemudian di restoran sudah bisa 50% kemudian juga untuk olahraga pembelajaran tetap muka juga bisa secara langsung PTM dengan 50%. Nah oleh karena itu kegiatan ekonomi sudah bisa dilonggarkan dan mudah-mudahan ini bisa membawa dampak positif bagi bangkitnya ekonomi kota Banjarmasin. Masyarakat diimbau terus meningkatkan imunitas dengan bervaksin dan berolahraga secara teratur serta tetap disiplin protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Dirgantara, K1net. Terima kasih.